Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadhin Wa'ala alihi wasabihi ajmain amma ba'duh Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT Dimana atas rahmat dan karunianya kita bisa melakukan kegiatan pada hari ini Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah lintahkan kepada Nabi Besar kita yakni Nabi Muhammad SAW Pada kesempatan kali ini, saya Desti Mustika Ramadan selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi terkait membedah mata kuliah sistem berbasis pengetahuan terkait cash-based reasoning Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yusyus Kasari Di sini saya akan membahas secara singkat mengenai cash-based reasoning atau CBR CBR ini didefinisikan sebagai sebuah metodologi untuk menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan pengalaman sebelumnya Cash-based reasoning ini merupakan sebuah paradigma utama dalam penalaran otomatis atau automatic reasoning dan pembelajaran mesin atau machine learning Di dalam CBR, seseorang yang melakukan penalaran dapat menyelesaikan masalah baru dengan memperhatikan kesamaannya dengan satu atau beberapa penyelesaian dari permasalahan sebelumnya Selanjutnya, yaitu struktur sistem CBR atau komponen-komponen utama dapat digamparkan sebagai kotak hitam seperti gambar berikut Yang mencakup mekanisme penalaran dan aspek eksternal yang meliputi Yang kesatu, spesifikasi masukan atau kasus dari suatu permasalahan Yang kedua, solusi yang diharapkan sebagai iluaran Dan yang terakhir, yaitu kasus-kasus sebelumnya yang tersimpan sebagai referensi pada mekanisme penalaran Secara singkat, tahapan-tahapan penyelesaian masalah dengan metode case-based reasoning atau CBR ini ada empat, yaitu sebagai berikut Yang pertama, retrive atau memperoleh kembali Pada proses retrive ini, kita mendapatkan kembali kasus yang sama atau yang mirip dengan kasus baru, yang baru kita temui Dalam proses ini, tahapan yang dapat kita lakukan adalah identifikasi masalah, memulai pencocokan, dan seleksi Dan tahapan yang kedua, yaitu reuse, atau menggunakan kembali Pada proses reuse ini, sistem akan melakukan pencarian masalah pada database melalui identifikasi masalah baru Setelah itu, sistem akan menggunakan kembali informasi permasalahan yang pernah terjadi tersebut, yang memiliki kesamaan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru Proses reuse dipusatkan pada dua aspek Yang pertama, perbedaan antara kasus sebelumnya dengan kasus yang sekarang Dan yang kedua, yaitu bagian dari kasus yang lama yang sudah diperoleh dan akan dikirimkan menjadi kasus baru Dan tahapan yang ketiga, yaitu revise atau menjauh kembali atau memperbaiki Pada proses revise ini, akan dilakukan tinjauan kembali atau memperbaiki solusi-solusi yang sudah dapat pada masalah tersebut Ada dua tugas pokok dari tahapan revise ini Di proses ini, solusi yang sudah diperoleh dari proses reuse akan dievaluasi kembali Jika berhasil, maka akan langsung dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses retain Jika tidak, maka sistem akan memperbaiki lagi solusi kasus yang diperoleh dari proses retain ini dengan menggunakan domain spesifikasi pengetahuan Tahapan yang terakhir, yaitu retain atau menyimpan Pada proses retain, bisa dibilang proses ini adalah yang terakhir di dalam sistem case-based reasoning Di dalam proses sistem ini, akan menyimpan permasalahan yang baru Lalu dimasukkan ke dalam basis pengetahuan Setelah itu, akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan datang Pembahasan yang selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari CBR atau case-based reasoning Kelebihannya, yang pertama yaitu memecahkan masalah dengan mudah karena dapat mengambil solusi dengan cepat dan tepat Yang kedua, semakin banyak pengalaman yang tersimpan di dalam sistem maka sistem akan semakin pintar dalam menemukan solusi untuk sebuah kasus Dan yang ketiga, kelebihannya yaitu biasanya langsung fokus pada fitur terpenting pada masalah tersebut Ada pun kekurangan dari CBR atau case-based reasoning ini yaitu sebagai berikut Yang pertama, yaitu tidak menjamin solusi yang didapat ini menjadi solusi terbaik atau maksimal Karena dalam sistem CBR ini sangat bergantung pada kasus yang pernah terjadi Maka dari itu, jika solusi dari kasus yang pernah terjadi itu salah maka dalam hal ini tahapan device sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kesalahannya Yang kedua, yaitu jika semakin banyak pengalaman yang tersimpani basis data Maka tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan suatu kasus baru akan menjadi lama Itu dikarenakan sistem ini akan mencari kasus-kasus yang paling mirip Pembahasan selanjutnya yaitu peluang pengaplikasian CBR pada dunia nyata CBR ini telah diaplikasikan dalam banyak bidang yang berbeda Dan sistem yang disebutkan di sini merupakan sistem yang telah teruji dari berbagai bidang aplikasi Yang menunjukkan betapa luasnya cakukan CBR Yang kebanyakan merupakan aplikasi dalam kerangka sebuah kecerdasan buatan Bidang aplikasi tersebut antara lain, yaitu di bidang hukum CBR yang memodelkan masalah kejahatan dalam bentuk kalimat disebut judge CBR yang berhubungan dengan hubungan perdagangan, perdagangan rahasia yang disebut hypo CBR dalam bidang penuntutan tindak kejahatan yang dikenal dengan malicious process equation consultant atau MVC Merupakan sistem penelaran berbasis kasus umum yang digunakan dalam area hukum yang disebut OPINE Pada bidang kedokteran, CBR untuk menyelesaikan masalah klinik CBR untuk analisis penyakit jantung berdasarkan kondisi pasien yang disebut KC CBR untuk mengklasifikasi kategori kasus yang disebut PROTOS Dan CBR untuk diagnosis medis Studi kasusnya yaitu penyakit pneumonia yang disebut bolero Dan yang terakhir yaitu CBR untuk sistem diagnosis medis Bidang selanjutnya yaitu pada bidang rekayasa Pada bidang rekayasa ini, CBR untuk mendesain aspektur bangunan kantor yang disebut APSI Dan CBR untuk perencanaan struktur disebut CHAD SIN Dan CBR untuk tata letak bangunan tempat tinggal Dan yang selanjutnya yaitu pada bidang komputasi CBR ini digunakan untuk validasi kasus yang diambil kembali atau retrieval CBR untuk aplikasi bantuan teknis atau untuk helpdesk Dan yang selanjutnya, mari kita simak diskusi dari beberapa aplikasi terapannya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kompok satu akan mencoba sedikit menjelaskan tentang case-based reasoning Jadi case-based reasoning itu, case-based reasoning ini adalah sebuah metode yang digunakan Untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan Pengetahuan yang sudah ada sebelumnya gitu Selanjutnya disini ada contoh penerapan CBR pada diagnosa penyakit gigi pada manusia Langkah awalnya disini kita memasukkan nama pasien ya Untuk menemukan ID pasien Kalau sudah ada kita bisa tekan lanjut Dan di menu selanjutnya kita bisa memilih gejala-gejala yang dirasakan Nah gejala-gejala ini itu adalah gejala yang sudah ada sebelumnya gitu Kalau kita sudah memilih semua gejala yang kita rasakan Kita bisa menekan simpan dan lanjut Untuk mendapatkan hasil diagnosa dari penyakit yang kita alami Selanjutnya akan muncul hasil diagnosanya Mulai dari jenis penyakit yang kita alami dan solusi yang kita dapatkan Nah dengan metode CBR ini atau case-based reasoning ini Kita bisa menggunakan pengetahuan sebelumnya Untuk mendapatkan diagnosa dari penyakit yang kita alami sekarang Dan penyakit yang kita alami sekarang ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan baru Untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang Mungkin sekian dari saya Oke Untuk pemanfaat terkait case-based reasoning Mungkin dari kelompok satu sudah selesai Dan selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok satu Dipersilakan Ya silakan Boleh ditambilkan lagi Boleh Ini mengenai contoh penerapan CBR Rata-rata contoh penerapan itu di masalah kesehatan Anda menemukan Contoh implementasi CBR ini Dari kasus yang lain gitu Tidak dalam bidang kesehatan Bisa diberikan contohnya seperti apa? Oke oke Ijin jawab ya Nah saya tu Kemarin-kemarin ya Buat Ngerja generasi ini Namun beberapa artikel atau jurnal gitu Yang pertama tentang kesehatan Ya kesehatan itu banyak ya Ada kesehatan gigi ataupun mata Ataupun lainnya gitu Tentang kesehatan Nah terus ada Penyesuaian atau penentuan lahan buat lahan sawit Terus ada Buat penentuan penerima beasiswa Selain di kesehatan Ada juga di penentuan beasiswa Eh kaget Fajar Nur Rahman ada dua akun Nah penentuan beasiswa Sama penentuan lahan sawit gitu Nah terus kenapa kami memilih yang ini Yang kesehatan gigi itu karena Penjelasannya lebih detail gitu Ada di penjelasan CBRnya Case-based reasoningnya sama Di rule-based reasoningnya gitu Biar lebih mempermudah pemahaman Mengenai CBRnya Oke baik Terima kasih Oh iya terus ada Selagi poin yang belum disampaikan Ini tuh bagian Aji Tapi Aji tadi Telat join mungkin sekarang Bisa dilanjut sama Aji gitu Buat maafarin hal yang belum terpaparkan Silahkan Aji Dari saya share screennya ya Nah baik Saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan CBR dan RBR CBR dan RBR ini merupakan Suatu pendekatan dari sistem pakar Jadi sistem pakar ini mempunyai Dua pendekatan yaitu CBR dan RBR Yang pertama CBR CBR ini merupakan suatu Metode yang digunakan untuk Menyelesaikan suatu masalah Dengan cara Melihat dari Masalah-masalah Dari Masalah-masalah yang Sudah diketahui Contoh disini Ada dua kasus Terkait Untuk diagnosa penyakit gigi Yang pertama Untuk kasus yang pertama Ada gejala Terdapat daging tumbuh Paragi yang berubang Yang kedua nyari Tiga bengkak Dan lain sebagainya Nah disini Si pengguna itu Mengikutkan Suatu gejala Dimana pengguna tersebut Mengikutkan Yang pertama Terdapat gaji Terdapat daging Tumbuh paragi yang berubang Yang kedua nyari Yang ketiga mudah berdarah Yang keempat Sakit Bila mengunyak Nah untuk sibat ini Kita mencari Persamaan Ada antara Kasus lama Dengan kasus yang baru Yang pertama Gejala terdapat Daging tumbuh Paragi yang berubang Nah kita lihat nih Antara kedua kasus tersebut Apakah ada yang sama Jika dia ternyata Sama ya Nah jika ada yang sama Kita berikan Nilai 1 Lalu dikalikan Dengan nilai bobot Dari gejala tersebut Lalu ditambah Dengan Suatu Gejala yang Sama juga Nah setelah itu Dibagi dengan Jumlah bobot Nah untuk kasus juga Juga sama Seperti itu Nah lalu bagaimana Jika ada suatu Kasus Yang dimana Kasus tersebut itu Tidak tersedia pada Pengetahuan yang Sudah tersedia Nah jika Seperti itu Maka Kasus tersebut Akan dijadikan Pengetahuan yang baru Jadi asalnya itu Ada 2 Pengetahuan kasus Lalu ditambah 1 Jadi ada 3 Lalu next Next slide Nah yang kedua Ini RBR RBR ini Merupakan Satu Metode Yang didalami itu Ada Subamisen Mesin inferensi Mesin inferensi ini Ada Forward chain Dan backward chain Sebagai contoh Contoh disini ada Suatu penyakitan Gejala Yang pertama Ada penyakit Abrasi gigi Dimana gejalanya itu Ada gigi lino Lubang pada Seperti gas Sepikal Gigi nyari Nah jika Direpresentasikan Kedalam If then Maka akan Seperti ini Jika If G012 NG013 NG015 Dan P001 Itu dan seterusnya Seperti itu Jadi kesimpulannya disini adalah Pengetahuan yang dapat Direpresentasikan Kedalam If then itu Adalah RBR Sedangkan CBR itu tidak bisa Kurang lebih seperti itu Baik Terima kasih Kepada Kelompok 1 Yang telah Memberikan Pemarparan Materi terkait Case-based reasoning Dan karena tadi Sudah melakukan sesi Tanya jawab Kita langsung saja Kepada Kelompok selanjutnya Kelompok 2 Untuk melakukan Pemarparan materi Serta diskusi Terkait Case-based reasoning Pada kelompok 2 Dipersilakan Kelompok 2 Apakah sudah Berada dalam Room Meeting Sambil menunggu Saya Absen terlebih dahulu Ada Nendi Nendi Apakah sudah ada Dalam room meeting Nendi Kemudian ada Rifki Apakah sudah ada Dalam room meeting Rifki Rifki bisa on cam Terlebih dahulu Jaringannya Oh iya Yang selanjutnya Ada Pak Jarmu Rohman Oke mungkin Sudah semua Yang hadir Silakan kepada Kelompok 2 Dipersilakan Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Pertama dari Pertama dari Definisi Pergi terlambat Termas Tipi layar CBR Atau Case-based reasoning Merupakan sistem Penelaran berbasis Kasus Yaitu Dengan menggunakan Pengetahuan lama Untuk mengecewakan Masalah baru CBR dapat memberikan solusi permasalahan baru dengan melihat kasus yang paling mirip dengan kasus sebelumnya yang telah disimpan di basis kasus Sedangkan RBR atau role-based reasoning adalah penalaran berbasis aturan dengan membuat aturan-aturan yang diperoleh dan dipakar dan buku-buku pengetahuan Ini perbedaan antara CBR dan RBR RBR memerlukan manusia jika sistem perlu menambah isi knowledge base untuk keperluan memecahkan masalah baru atau tidak belajar sendiri Sedangkan untuk CBR menggunakan setiap kasus baru yang telah dialami sebagai pengetahuan untuk memecahkan masalah baru lainnya atau dengan kata lain belajar sendiri, sistem belajar sendiri Nah untuk RBR yang belajar sendiri kita tidak menyebutnya sebagai RBR lagi namun sudah keluar dari rana RBR itu sendiri Kita menyebutnya RBR machine learning atau RBML RBML mencakup metode-metode yang ada pada machine learning seperti identifikasi, belajar, mengubah rules, memanipulasi rules, dan menerapkan rules Contoh dari RBR adalah eksorsis knowledge Intinya jadi CBR belajar sendiri dan RBR tidak belajar sendiri Poin penting, ingat 4R Retrieve, ambil kasus yang paling relevan untuk menjadikan bahan perbandingan dengan kasus yang baru yang dihadapi Kedua rules, gunakan ulang kasus-kasus yang pernah dialami untuk membantu dalam menyelesaikan kasus baru Ketiga revise, repisi solusi jika hasil kurang dimenati atau kurang memuaskan Yang keempat, retrie, kasus bersama solusi yang baru disimpan untuk digunakan di masa mendatang Ini komputasi pada CBR Sebelum membahas similarity, sebelumnya di CBR, case atau kasus yang memiliki dua atribut Yaitu symptom dan solution Symptom, atribut yang digunakan untuk menjadi bahan perbandingan dengan symptom yang dimiliki case lain Dan solution adalah solusi yang digunakan oleh case lain jika memiliki symptom yang mirip Suatu case baru belum memiliki solusi Untuk memiliki solusi itu, case baru tersebut perlulah dibandingkan dengan case yang sudah ada di knowledge base Untuk disimilarity, tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh kelompok sebelumnya Similarity ini sebuah fungsi untuk membandingkan case baru dengan case yang ada di knowledge base Similarity ini memiliki function nilai 0,1 sama seperti knowledge base Fungsi ini dinotasikan dengan similarity New, case, n Dimana new merupakan case baru dan case n merupakan case ke n yang ada di knowledge base Ada istilah lain yang perlu diketahui yaitu weight Weight ini adalah suatu konsanta Katakanlah, simptom A dan B memiliki case 19 Dimana simptom A dianggap lebih penting dari simptom B Maka weight simptom A harus lebih besar dari weight simptom B Untuk demom aplikasi, disini saya sudah menemukan dua aplikasi ya Yang pertama contoh dari RBR Untuk sumber aplikasinya itu dari search code aplikasi .info Ini untuk RBR Diagnosa Penyakit mulut dan gigi ya Berupa expert system Ini untuk tampilan awalnya Untuk Dagnosa Biasa Mengusirkan data Nah nanti akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan untuk indikasi Roles yang akan Apa berdasarkan rule yang diterapkan pada sistem Apakah bau mulut sedap Apakah bercaputi pada lidah Tidak 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 akan melanjutkan pertanyaan kembali gitu Apakah demam Lanjut Nah ketika sudah ada dua indikasi yang masuk Maka Sistem Mendiagnosa gitu Berdasarkan dua indikasi yang di inputkan Ini Sistem Apa namanya Dijalah yang sama Pada Diagnosa penyakitnya Penyakitnya namanya Obsessed Periodontal Ini definisinya Solusinya kayak gimana Dan bisa dicetak hasil diagnosinya Kemudian Contoh yang lain Itu contoh Menggunakan CBR Tampilannya kurang ini Ini saya tidak mengedit lagi Langsung Menggunakan Source Code Dari Sumber yang Tadi Ditarakan Inputkan Sama ya Nah Sama memilih Gejala yang dialami Perbedaannya Ketika pemilihan Dagnosa Input yang Di Diinputkan Pada aplikasi Yang ini Dengan yang tadi Itu bedanya Ketika yang ini Pasien atau Pengguna Dapat menginputkan Secara banyak Dan Hasil inputnya juga Adalah hal yang Tadi Dibutkan Berbeda dengan Yang aplikasi sebelumnya Itu menginputkan Dua Namun Langsung Diagnosa Penyakit Dan gejala pun Yang ada pada Penyakit itu Semua ditampilkan Nah Untuk hasil Diagnosa sendiri Tidak Cuman Satu Penyakit Tapi ada Dua disini ya Ada Penyakit Perikarditis Dan Penyakit Aritmia Nah Juga Dengan Kemungkinan Besarnya Gitu Presentasi Kemungkinan Besar Berdasarkan Gejala Yang Dialami Ini Dibandingkan Dengan Kasus-kasus Yang sudah Ada Di Apa Knowledge Based Tadi Mungkin Sekian Yang dapat Kami Sampaikan Baik Terima kasih Kepada Kelompok Dua Yang telah Memberikan Pemamparan Terkait Case Based Resending Untuk Teman-teman Yang ingin Bertanya Kepada Kelompok Dua Dipersilahkan Oke Mungkin Langsung saja ya Disini Saya juga Sebagai Perlakilan Dari Kelompok Tiga Ijin Bertanya Kepada Kelompok Dua Pertanyaan Pertama Dalam Kondisi Apa Kedua Basis Pengetahuan Yang CBR Dan RBR Itu Digunakan Dalam Suatu Export System Nah Yang Selanjutnya Menurut Kalian Apakah Bisa CBR Dan RBR Ini Dikombinasikan Dalam Satu Export System Seperti itu Pertanyaannya Terima kasih Baik Ijin Menjawab Kondisi Dalam Kondisi Apa Kedua Basis Pengetahuan Tersebut Digunakan Pentingnya Untuk Mencapai Keakuratan Yang Tinggi Ada Peneliti Yang Menggunakan Kedua Basis Ini Agar Hasil Yang Dihasilkan Oleh Sistem Yang Dibuat Itu Memuaskan Kenapa Karena Untuk DBR Sendiri Itu Hanya Berbasis Rules Dan Sudah Seperti Patok Paten Sudah Sedangkan Untuk CBR Sendiri Itu Membandingkan Dengan Kasus Kasus Yang Ada Di Knowledge Bias Kemudian Kasus Yang Baru Tersebut Jadi Pengetahuan Baru Buat Sistem Itu Sediri Sedangkan Untuk Di RBR Tidak Jadi Cuma Sesuai Rule Yang Sudah Ditentukan Di Awal Pembuatan Sistem Nah Salah Satu Contohnya Ini Saya Mendapatkan Jurnal Dari Yang Penulisnya Itu Adalah Hisma Abduh Dengan Judul Biang Nusa Penyakit Pada Ikan Tawar Dengan Metode Rule Based Dan Case Based Reasoning Nah Disini Beliau Yang Dipublikasikan Pada Penal Teknik Jurnal Ilmu Teknik Beliau Menggabungkan Dua Metode Tersebut Yaitu Rule Based Dan Case Based Setelah Perbandingan Antara Dari Aturan Dari Rule Based Disimilarity Kemudian Hasil Tersebut Disimilarity Kembali Pada Case Base Sehingga Hasil Yang Dikeluarkan Oleh Sistem Keakuratannya Cukup Tinggi Demikian Jawaban Dari Pekan Yang Lain Mungkin Ada Tambahan Baik Terima kasih Kepada Pajan Rohman Yang Telah Memberikan Jawabannya Ada Pertanyaan Dari Teman-teman Yang Lain Oke Langsung Saja Untuk Selanjutnya Yaitu Pemaparan Materi Dari Kelompok Dua Yang Pertama Ada Wida Ningsi Apakah Sudah Ada Dalam Di Dari Dari Boleh Di On Cam Kameranya Oke Yang Selanjutnya Ada Bindi Antania Sesmita Bindi Bisa Di On Cam Oke Dan Yang Terakhir Ada Saya Sendiri Ya Baik Untuk Slide Untuk share screennya Dapat terlihat Nah Nah Silahkan Kepada Bidan Ningsi Untuk Menjelaskan Terkait Case Case Listening Ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Apa itu Base Resening Base Resening Merupakan Salah Satunya Bukan Untuk Buah Secara Keputusannya Dari Yang Berdasarkan Tentang Tau Alaran Bukan Disurunkan Suatu Untuk Pasukan Terjadi Sekarang Terima kasih. 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 Kepada kelompok Empat dan saudara Ilham Yang selanjutnya Pemaparan materi oleh Kelompok lima Kelompok lima Terdiri dari Ilham Apakah sudah ada dalam ruangan? Ada-ada Kemudian Ari Mahdian Dan yang terakhir Ada Hilman Langsung saja Kepada kelompok lima Dipersilakan Kepada kelompok lima Sudah ada slide-nya Ada-ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari kompok lima Saya Ilham Nugraha Dengan MPM 187006036 Dan teman saya Ari Bahtiar Dengan MPM belakangnya 022 Dan Hilman Dan yang belakangnya 046 Yang pertama Yang pertama Case-based reasoning itu Apa? Pengertiannya itu adalah Yaitu metode untuk memecahkan suatu masalah Yang memanfaatkan Dari kasus-kasus yang sudah ada Jadi kalau misalkan Ada kasus baru nih Yang pada kasus sebelumnya Maka metode ini Mempelajari tentang Apa namanya Dari kasus-kasus yang lama Dengan knowledge yang dimiliki Dari kasus-kasus yang lama Terus ada empat metode CBR disini Yang pertama itu ada retrive Retrive itu Yaitu tahap pencocokan Antara kasus baru dan kasus yang lama Yang kedua ada reuse Rius itu pemberian bobot Yang dimulai dari bobot kepentingan Dan juga bobot kemiripan Nah yang ketiga itu ada revise Ripass itu hasil perhitungan akhir Dari kasus yang paling mirip Dengan kasus yang lama Nah yang kedua ada retain Retain itu menyimpan kasus baru Sebagai rekam medik yang akan datang Atau apa untuk yang Kasus-kasus yang bakal ketemu nantinya Nah yang selanjutnya itu ada Rule-based reasoning Rule-based reasoning itu Yaitu teknik yang Dimana yang kasus-kasusnya itu Atau Atau kondisi-kondisinya itu Yang di inputin sendiri Beda dengan Case-based reasoning Yang dimana mesinnya itu Belajar sendiri Nah disini ada contoh Implementasinya Yang pertama itu ada Bobot parameter Bobot parameter itu Terdiri dari tiga Yang pertama gejala penting Gejala penting itu Maksudnya dari gejala penting Itu dalam satu kasus Misalkan ini kan kasus demam berdarah Nah jadi di kasus demam berdarah itu Gejala pentingnya itu Biasanya trombositnya turun Yang jadi Gejala penting itu Gejala yang gak diada Yang ciri khas dari penyakit itu Nah kalau misalnya gejala sedang Gejala sedang itu Gejala yang misalkan contohnya demam Demam di demam berdarah ini kan Demamnya naik turun Sama dengan tipus 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 itu Demamnya itu juga naik turun Nah kalau misalkan gejala yang biasa Itu misalkan gejala yang Orang milikin Tapi belum tentu Orang lain Ngerasain juga gitu Misalkan contohnya Kayak gak nafsu makan Nah terus Di sampingnya ada rumus Menghitung kemiripan Yang S yang berarti Kemiripan Terus yang W Berarti bobot yang diberikan Nah disini ada Ada kasusnya Yaitu kasus demam berdarah Dan kasus tipus Dan juga ada kasus barunya Nah untuk kasus demam berdarah Yaitu demam di Bobot 3 Karena termasuk Dalam gejala biasa Terus ada nyeri kepala berat Terus nyeri pada sendi Trombosit turun Napsu makan menurun Muam Terus pembekatkan Kelenjar getah bening Dan ruang kemerahan Nah untuk kasus yang baru Itu kan ada yang demam Berarti demam Di Ada kemiripan Terus dengan bobot Tiga Bentar ya Bacanya lu Nah terus lemas Lemas ini kan gak ada Di kasus demam berdarah Berarti dikasih 0 Terus juga sakit perut Gak ada Terus dikasih 0 Terus ruang kemerahan Kemerahan itu ada Berarti dikasih Dikali 1 Sama kemiripannya Sama bobotnya Ini tubuh berkeringat gak ada Berarti 0 Dibagi jumlah bobotnya Yaitu 3 tambah 1 Tambah Dan seterusnya Terus Hasilnya itu 0,36363 Itu untuk jumlah Eh untuk Kemiripannya Nah terus untuk Kasus Tipus ini Tipus ini Itu Di demam itu Kemiripan Terus dikali Sama bobot Yang hasilnya itu 10 per 17 Dengan nilai kemiripan Itu 0,5823 Perbedaannya Perbedaannya Sama kayak Yang tadi udah dijelasin Gitu Jadi kalau misalnya Case-base Resening ini Pada kasus ini Jadi dari kasus baru tersebut Si sistem itu Dia mempelajari tentang Eh dari kasus-kasus yang lama Kalau misalnya Rule-base Resening itu Dia Kayak udah diikutin Misalkan Ada beberapa gejala Yang udah masuk ke dalam Demam berdarah Berarti dia di Ituin Di Ponis demam berdarah Terima kasih Itu dari kompok saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembalikan pada moderator Baik Terima kasih Kepada Kelompok 5 Yang telah Memaparkan Materi terkait Case-base Resening Kepada teman-teman Yang ingin bertanya Kepada Kelompok 5 Dipersilapkan Oke baik Barkan nama saya Nur Fajar Saya dari kelompok 1 Ya Yang ingin bertanya Kelompok 5 Nah Saya itu penasaran Gimana sih Kalau misalnya Ada sebuah sistem Yang sebuah sistem itu Terdapat Satu Atau lebih CBR Nah Menurut Ilham sendiri Ada kemungkinan Kayak gitu Enggak Nah Kalau kemungkinan Kayak gitu Berarti Algoritma Untuk si Nilai Pembandingnya Juga Berarti Bakal Lebih Dari Satu Apa ya Satu Tipe 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 Buat Memor Darah Nah Ini Contohnya Ditambah Sistem Pakarnya Itu Enggak Cuma Sistem Pakar Buat Nentuin Penyakit Itu Tapi Juga Kayak Penyakit Penyakit Gigi Ataupun Hal Lainnya Menurut Ilham Itu Kalau Misalkan Dibilang Menurut Menurut Saya Menurut Ilham Sendiri Jadi Mungkin Ada Kemungkinan Nanti Dimana CBR Itu Mengdiagnosa Untuk Beberapa Penyakit Gak Hanya Satu Penyakit Gitu Mungkin Gitu Sia Ya Kan Benar Benar Misalkan Tadi Kan Ada Penyakit Gigi Kan Penyakit Gigi Juga Banyak Karena Gejala Gejalanya Juga Banyak Penyakit Juga Banyak Terus Yang Tadi Yang Ilias Psikologi Penyakit Psikologi Juga Banyak Gitu Jadi Gitu Kemungkinan Bakal Ada Sebuah Sistem Pakar Yang Benar Benar Pakar Gak Satu Bidang Bakal Ada Di Satu Bidang Atau Lebih Gitu Ya Ya Begitu F Oke Baik Dikembalikan Lagi Ke Moderator Terima Kasih Baik Terima Kasih Kepada Wajar Yang Sama Memberikan Pertanyaannya Kepada Teman Teman Yang Ingin Bertanya Kembali Kepada Kompet Lima Langsung Saja Jadi Disini Saya Akan Menyimpulkan Dari Proses Pemaparan Materi Dan Proses Diskusi Sisi Tanya Jawab Dari Kelompok Kelompok Yang Sudah Melakukan Presentasi Jadi Dalam Hal Ini Perbedaan Dari CBR Dan RBR Itu Yang Pertama CBR Itu Penalaran Berbasis Kasus Jadi Membandingkan Kasus Yang Baru Dengan Kasus Yang Lama Yang Telah Mendapatkan Solusi Sebelumnya Dan CBR Itu Lebih Mendekankan Kesimilarity Jadi Kemiripannya Dengan Kasus Yang Telah Terjadi Sebelumnya Nah Kemudian Untuk Yang FBR Yaitu Penalaran Berbasis Aturan Itu Lebih Menekankan Ke Rule Yang Telah Dibuat Oleh Pakar Jadi Bisa Dikatakan Tidak Bisa Belajar Sendiri Jadi Memerlukan Suatu Pakar Untuk Membuat Rule Nah Yang Selanjutnya Dalam Case Based Disening Atau Penalaran Berbasis Kasus Ini Terdapat Tiga Tahapan Yang Pertama Ada Retrive Use Revise Dan Retain Kemudian Dari Segi Fungsi Fungsi Case Based Resening Itu Ada Tiga Fungsi Yang Pertama Untuk Diagnosa Kemudian Management Pengetahuan Dan Yang Terakhir Untuk Pengambilan Ketutusan Nah Dari Beberapa Contoh Yang Telah Dipaparkan Oleh Kelompok Kelompok Sebelumnya Yaitu Contoh Penerapan Dari Basis Pengetahuan Ini Penerapannya Itu Lebih Ke Export Sistem Atau Sistem Pekar Mungkin Cukup Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Selaku Moderator Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Perkataan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam